Oh, berjalan, memutar, makin mendekat, ya ini candi-candinya, ya candi tikus, batunya besar, ukurannya besar, ya ciri khas, batu bata, zaman kerajaan. Ya, kita sudah sampai di destinasi Candi Kedaton atau Sumurupas, ya, kita masuk, kita coba lihat peninggalan-peninggalan Majapet yang ada di dalamnya. Bismillah, Assalamualaikum, inilah perwujudan dari Candi Kedaton atau Sumurupas, Candi Kedatonnya nanti tidak di sebelah sini. Ya, kita coba untuk memutar. Ya, itu yang paling leper. Itu yang paling lebar, itu adalah Candi Kedaton. Ya, itu yang paling lebar, seperti panggung. Ya, Candi Kedaton. Ya, kita coba untuk berjalan memutar lagi, ya. Ya, itu Candi Kedaton. Konon, di antara lubang-lubang itu ada lubang di bawah tanah yang saling menghubungkan. Ya, cuma kita belum tahu. Ini dalam proses eksplorasi untuk mengetahui lebih lanjut. Ya, ini kemungkinan dulu adalah sebuah pemukiman dari orang-orang Majapahit. Ya. Ya, kita sudah berputar lama. Ada beberapa lubang itu yang dalam, ya. Itu, konon katanya di bawah tanah itu ada lubang yang saling menghubungkan. Keren. Ya, ini adalah kolam segaran. Kolam segaran adalah peninggalan Kerajaan Majapahit. Ya, konon kabarnya Raja-Raja Kerajaan Majapahit dalam menjamu tamu-tamu mancanegara berada di kolam segaran ini. Menjamu dengan makan-makan sekaligus berwisata. Halo, ini adalah salah satu peninggalan. Ada juga sejarawan yang mengatakan kolam segaran ini adalah ibarat AC-nya Kerajaan Majapahit. Karena saat itu cuacanya sangat panas, maka perlu adanya pendingin, maka dibangunlah kolam segaran. Ya, keret. Jangan lupa ya, teman-teman. Jika berkunjung di kota Mojokerto, singgah di sini. Lihat ya, bye. Guys, destinasi kita selanjutnya adalah Candi Bajangratu atau biasa dikenal dengan Gapura Bajangratu. Oke, mari kita masuk. Beli tiket dulu ya, guys. Oke, kita mulai masuk menuju ke Gapura Bajangratu. Ya, Gapura Bajangratu adalah salah satu Gapura menuju ke Kerajaan Majapahit, Kerajaan Majapahit. Dan Gapura Bajangratu ini adalah Gapura belakang atau pintu belakang. Nah, jalan pelan-pelan. Halo, ternyata tempatnya so beautiful. Kita lihat di sana ya, teman-teman ya. Halo, halo. Guys, sudah bisa melihat dari bentuknya. Ini adalah Gapura atau Candi Bajangratu ya. Bisa dilihat, ini adalah terbuat dari Bata Merah ya. Salah satu peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Bisa dilihat, melekat ya. Tempatnya juga rapi, bersih. Fasilitasnya lengkap, ada taman, ada toilet juga di sebelah sana. Ada gasibu di beberapa tempat. Keren, guys. Ini adalah Gapura atau pintu masuk Kerajaan Majapahit dari sebelah belakang. Nah, bisa kita lihat di situ ada relief Kala. Itu adalah penjaga jaman. Nah, ini adalah reruntuhan benteng. Ini seharusnya memanjang ke arah sana. Tapi ini sudah runtuh, tinggal gaburannya saja. Ini seharusnya adalah pintu ke arah sana. Kita melingkarnya sesuai arah jarum jam. Kita bisa lihat, ini ada relief-relief yang sudah mulai tidak terlihat gambarnya. Sayangnya kita tidak boleh naik ke atas. Itu sudah disanggah dengan besi-besi biar tidak runtuh. Ya, karena sudah dimakan zaman. Itu relief-nya masih terlihat. Nah, ini juga seharusnya memanjang ke arah sana. Tiketnya hanya Rp3.000 per orang, guys. Murah. Sepadan dengan sejarah yang bisa kita pelajari di sini. Oke, guys. Kita akan melanjutkan perjalanan kita kembali ke salah satu situs peninggalan dari Kerajaan Majapahit, yaitu di Candi Tikus. Silahkan ikuti kami ya. Oke, perjalanan kita lanjutkan. Sekarang kita sudah berada di kawasan kompleks Candi Tikus. Candi Tikus ini konon adalah tempat pemandian putri-putri dari Kerajaan Majapahit. Kenapa dijuluki Candi Tikus? Karena Candi ini sempat terpendam di dalam tanah. Saat ditemukan, banyak sekali terdapat tikus yang menghuni di area Candi. Ya, itu sudah nampak, guys. Ya, nampak. Nah, Candi Tikus. Salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit. Tempat pemandian putri-putri kerajaan. Ya, mari kita jelajahi. Ya, suasananya sama atau hampir sama dengan Kabupaten Bajang Ratu. Taman-tamannya indah, tertata rapi. Ya, keren. Nah, kebetulan karena musim hujan jadi terisi oleh air, guys. Nah, di dalam situ terdapat pancuran-pancuran. Tempat dulu putri-putri mandi. Ya, bisa dilihat di sana. Taman-taman yang indah, asri. Kita coba untuk masuk, untuk turun ke kawasan Candi. Ya, ini kita turun pelan-pelan. Ya, kita mau masuk ke kawasan Candi, guys. Ya, kita coba berjalan memutar. Ya, kita coba untuk lebih dekat lagi. Wah, kolamnya, banyak ikannya. Ya, kita terus mencoba untuk berjalan, memutar, makin mendekat. Ya, ini candi-candinya. Ya, candi tikus. Batunya besar. Ukurannya besar. Ya, ciri khas. Batu bata. Yaman kerajaan. Ya, itu ada beberapa lubang yang dulu pernah dihuni oleh tikus. Ini ada iu. Ada orang sembayang. Oke, inilah tadi Candi tikus. Setelah ini, kita akan lanjut ke Candi Sumerupas. Ya, kita akan lanjutkan.